Siap daerah tentunya mempunyai potensi pariwisatanya tersendiri. Nah, di Kapupaten Kendal, kira-kira apa sih potensi wisata yang bisa digali? Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Mardi Edy, selaku Kepala Kabit Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ya Bapak ya? Siap, Mbak. Apa kabar, Bapak? Baik, luar biasa. Sehat ya, Bapak ya? Alhamdulillah, sehat walafi hati. Sedang sibuk apa, Bapak? Iya, rutin lah. Tugas-tugas sehari, terus kemudian berpikir bagaimana meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan. Bapak, berbicara mengenai wisata, Pak. Potensi perkembangannya sendiri, Pak, di Kapupaten Kendal seperti apa, Pak, saat ini? Oh, gitu. Baik, Mbak, terima kasih. Jadi kami di Kapupaten Kendal ini memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, karena memang kita dianugerai oleh Tuhan yang maha kasih, bahwa kita memiliki ekografis yang sangat unik. Jadi kita punya laut, daerah pantai, di sebelah selatan kita punya daerah pegunungan. Nah, kedua wilayah ini memberikan potensi pariwisata yang berbeda-beda. Ketika kita berbicara di wilayah pantai, kita memiliki potensi wisata pantai. Kalau boleh saya sebutkan langsung, ada Pantai Sendang Sikucing, kemudian ada Pantai Cahaya, kemudian ada Pantai Muara Kencan, ada Pantai Sendang Asih, ada Pantai Ngebum, kemudian di wilayah selatan, di daerah pegunungan, kita memiliki banyak air terjun. Sampai-sampai orang mengatakan bahwa Kendal ini adalah kota seribu air terjun. Banyak juga ya, Bapak, potensi pariwisatanya. Yang paling unggul, Bapak, kira-kira yang apa ini? Sebenarnya kita sudah lama punya unggulan, yaitu daya tarik wisata air terjun Curug Sewu. Tetapi dalam perkembangannya memang kita memberdayakan masyarakat, di samping kepada swasta. Kalau swasta sudah banyak ya, yang membangun tempat-tempat wisata, karena memang kita menawarkan kepada mereka, untuk ikut berperan serta di dalam pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Kendal. Masyarakat ini kita dorong, kita visi teman-teman yang punya potensi di daerah, jangan hanya diam ketika kita punya potensi. Nah ini mereka kita dorong, kita bangkitkan semangat mereka dengan membentuk kelompok-kelompok sadar wisata, Mbak. Kelompok sadar wisata? Iya, jadi sekarang ini ada 14 kelompok sadar wisata yang sudah kita bakukan. Oke, itu tujuannya sendiri, Bapak? Kelompok itu? Kita di pemerintah daerah kan memiliki sebuah keterbatasan. Satu juga tenaga, dua anggaran, begitu kan. Yang ketiga, yang prinsip adalah memberdayakan masyarakat. Membuka lapangan kesempatan bekerja, berusaha, jangan hanya berpikir untuk bisa cari pekerjaan keluar daerah. Sehingga pemuda dan remaja, orang tua juga kita masukkan dalam kelompok sadar wisata itu, untuk mengelola potensi yang dimiliki daya tarik wisatanya. Seperti, misalkan di daerah Ngeserbalung, di sana ada Air Terjunia. Nah ini harus dikelola mereka. Kemudian ada Curug Ceglung di Pelantungan. Ini juga sudah kita bentuk pot darwisnya. Dan sekarang sudah berjalan dengan baik. Pengunjung sudah berduyun-duyun. Kelompok-kelompok itu mengelolahnya sendiri, Bapak? Bagaimana? Apakah ada pendampingan sendiri dari pemerintah setempat atau bagaimana? Ya, kita 3 tahun terakhir ini fokus kepada pemberdayaan mereka. Sehingga mereka kita anggarkan dalam bentuk sebuah bintek pengembangan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Kemudian demikian juga dari provinsi, memberikan kesempatan-kesempatan untuk pok terwis itu diikutkan dalam kegiatan bintek yang diselenggarakan oleh provinsi. Nah ini membuka wawasan mereka, bahwa mereka punya potensi, harus dikelola dengan baik, mendatangkan income, terus kemudian bermutif layer efek ketika ada kunjungan wisatawan kan gitu. Seperti homestaynya, harus jeniskan, siapkan, dan lain sebagainya. Oke, dengan adanya kelompok itu Bapak, perkembangnya sendiri signifikan atau bagaimana? Sudah berdampak Bapak? Saya yakin dan percaya bahwa data kunjungan wisatawan yang mereka miliki dari waktu ke waktu meningkat. Kemudian jumlah orang jualan juga semula tidak ada, menjadi tambah 2, tambah 5, tambah 6, sampai 10 dan lebih. Memanfaat juga untuk PKL-PKL ya Bapak? Betul, ketika satu warung membuka usaha, mereka butuh produk lain, telur, daging, sayur. Selain itu Bapak, langkah apa lagi Bapak yang dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Kendal ini Bapak? Baik, jadi memang pemerintah Kabupaten Kendal ini disamping memberdayakan masyarakat, memberikan kesempatan kepada investasi untuk datang di sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Kendal juga memiliki daya tarik wisata yang memang harus dikelola langsung. Yang memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah. Nah ini kami di khususnya di Pantai Sendang Sikucing, kemudian di DTW Air Terjun Curug Sewu dan Kolam Renang Bujo. Ini kami sedang fokus untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu dengan menambah fasilitas pariwisata yang ada di dalamnya, dalam rangka untuk memperlama tinggal mereka di daya tarik wisata. Itu sudah-sudah telah sana Bapak? Secara bertahap sudah syukur Alhamdulillah saat ini perkembangan anggaran political will-nya dari pimpinan juga sudah semestri. Bapak ini yang sedang mungkin kalau di media sosial viral-viral pastikan juga butuh nih Pak untuk promosi ya istilahnya Bapak. Apakah di Kabupaten Kendal juga ikut mempromosikan lewat media sosial Bapak? Wah, sungguh sangat jelas itu. Ketika teman-teman di Pokterwis, ada 14 Pokterwis, mereka memang juga punya kreativitas sudah bikin vlog, masuk Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Demikian juga kami di pemerintah Kabupaten Kendal, kami tidak memandang sebelah mata. Ketika kami bikin CD semuanya juga kami masukkan, kemudian kami bikin leaflet juga kami masukkan, bikin browser iya, kemudian di website kendal juga begitu, di Facebook juga kita masukkan. Sejauh ini Bapak ada kendala nggak sih Bapak untuk lebih memperkembangkan potensi wisata di Kabupaten Kendal ini Bapak? Kalau tadi saya sampaikan bahwa saat ini perhatian pemerintah daerah cukup baik dalam pengembangan apa, peningkatan fasilitas. Kendala-kendalanya mungkin ke depan lebih fokus dan lebih intensif bahwa memang sektor atau industri pariwisata ini adalah industri strategis. Karena dia multidimensi, multisektor, bisa menggerakkan semua sektor untuk bergerak. Bapak belum lama ini ada MUU dengan Pemkos Semarang terkait bus wisata tingkat. Nah ini perkembangannya bagaimana Bapak untuk potensi wisata di Kabupaten Kendal? Baik Mbak, tapi sebelum saya masuk ke sana perlu saya jelaskan juga bahwa ini hasil dari upaya Ibu Bupati untuk apa namanya, mensinergikan antara daerah-daerah yang berimpitan. Jadi Kota Semarang dengan Kendal, Kota Semarang Temak, Kota Semarang dengan Brodadi, Semarang dengan Kabupaten Semarang. Nah ini sudah ada MUU antara Wali Kota Semarang dengan Ibu Bupati kita. Nah kemudian salah satu atau salah duanya adalah kerjasama di dalam upaya pengembangan trayek perhubungan dan moda transportasi wisata di Kabupaten Kendal. Nah ini yang sudah kita terrealisasi atau terlaksana adalah akses ke Pantai Cahaya maupun Pantai Sendengsi Kucing dari Kota Semarang menuju ke tempat itu. Nah ini luar biasa, tanggapan masyarakat responnya juga baik lebih-lebih bis tingkat ini juga nantinya gratis. Oke, ke depan Bapak apakah ada yang akan planning-planning yang akan digarap lagi Bapak? Bagaimana kerjasama lagi dengan pemerintah di Semarang Bapak? Ya, jadi kami juga secara khusus di antara Semarang dan Kendal, kami juga ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota, dengan tempat kami, ini juga kami sedang mengelakkan Tourist Information Center di Kota Semarang secara bersama, kemudian penyusunan apa namanya, leaflet dan CD secara bersama, jadi satu keping itu isinya Kota Semarang, kita demak Perudadi dan Kabupaten Semarang. Oke Bapak, ke depan Bapak, target apa yang akan dicapai oleh Dinas untuk lebih meningkatkan potensi wisata, khususnya di Kabupaten Kendal? Kami menarjitkan bahwa semua stakeholder paham bahwa pariwisata itu adalah industri yang cukup strategis, dan sangat strategis, di dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya. Bagaimana tidak strategis ketika pariwisata ada, seni budaya bisa hidup dan lestari. Khususnya kita sekarang ini bergabung dengan Dinas Pemuda Olahraga, kita juga harus mengawinkan kepemudaan dan olahraga ini menjadi potensi yang baik, seperti event-event olahraga menjadi daya tarik wisata tersendiri untuk kunjungan dari berbagai daerah. Bapak, di Kabupaten Kendal sendiri mungkin ada nggak sih Pak potensi yang mungkin bisa digali lagi untuk pariwisata, tapi belum terjama oleh masyarakat? Satu, Mbak, kami ini sudah lama punya ikon Eterjun Curug Sewu. Kalau orang Curug Sewu itu mesti ngerti kendal. Harapan kami daya tarik wisata Eterjun Curug Sewu ini fokus kita push begitu, menjadi sebuah daya tarik yang utama lah begitu. Kemudian yang lainnya bukan berarti tidak perlu, yang lainnya perlu dikembangkan dan sangat perlu digali. Sekarang ini Ibu Bupati juga sedang merencanakan untuk pengembangan agrowisata atau ekoturism untuk wilayah Darupono. Jadi di sana nanti dikerjasamakan antara wilayah Perhutani dengan Pemkap Kendal menjadi sebuah kawasan wisata yang akan dilengkapi dengan rumah-rumah pohon, kemudian Taman Lampion dan lain sebagainya. Ini sudah kita upayakan FS dan DED-nya. Ada juga pengembangan oleh petunjuk Ibu Bati dan arahan Ibu Bati, pengembangan Pante Pilang Sari. Nah ini tempat sepot mancing yang luar biasa, panoramanya indah, ikannya juga kumpul di situ. Jadi berbagai daerah sudah, hanya kita nanti tingkatkan fasilitas dan sarananya. Baik, terima kasih Bapak pas-pas waktunya sukses untuk pariwisata di Korting Kendal. Semoga semakin berkembang lagi ya Bapak ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Pemirsa, demikian dialog kita dengan Kabupaten Pariwisata Dinas Kemudian Olahraga dan Pariwisata, Bapak Margi Edy Susilo. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dinda Semerang TV. Bapak, terima kasih sekali. Terima kasih, Mbak.